Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman lagi sama saya Dede dari kebun tin pamulang kali ini kita akan coba melihat budidaya pohon tin walaupun waktu itu pernah kita bahas juga budidaya pohon tin di kebun sempit ini kita akan coba bahas udah lama juga review perkembangan kebun yang seperti apa ini ada kita sedikit lihat ya waktu itu saya bikin video dari sini nah ini udah perkembangannya kalau lihat pohonnya sih mungkin gak berkembang ya karena kita cangkokin terus jadi enggak gede-gede ini ada beberapa yang memang kemungkinan polybagnya udah tembus ke tanah jadi pohonnya itu lebih cepat gede ada beberapa yang menggunakan batang loa itu juga cepet gede nah ini kayak gini nih cuma kendaraannya kalau mesin hujan ya kalau di sini eh anginnya gede anginnya gede jadi kadang-kadang ada pohonnya agak miring dan kadang-kadang patahnya bisa patah ya karena angin terpanangin nah seperti ini nih batang wala bawah menggunakan loa ini varian sejuta umat atau kalau apa ya namanya ya agrani wargan ini ini buahnya juga lumayan di sini juga lebih buah daunnya lebar dan ini batang-batangnya masih muda ya batang yang setelah kita cangkok dia tumbuh dari bawah dan iya ini boleh batang muda biasanya bawa akan bawa buah nah kita bisa lihat disitu juga ada buahnya ini kita akan nah ini yang nn lebanon batang buahnya ini waktu itu kalau misalnya temen-temen lihat video sebelumnya ini saya bahas tentang satu pohon bisa seratus buah ada iklan pesawat lewat nah saya juga punya satu varian mirip sekali sama brown turkey tapi itu berbeda buahnya ungu warnanya tapi agak kecil mirip tapi daunnya itu berbeda ini temen-temen ada nih nih buahnya ungu kayak gini nih daunnya kita nanti kita ambil ada cangkokannya juga jenisnya saya lupa jadi siapa itu mirip banget buah turki tapi daunnya berbeda ya nanti kita lihat buah turki daunnya kayak gimana ini habis kena hujan ya jadi eh pohonnya main subur-subur nah ini juga ada iraki yang tadinya enggak subur itu balik subur ini ada yang buahnya kami temen-temen ini ada namanya Nero Portuga lo bisa dilihat juga nih ini batang utamanya stak ini batang yang dari bawah bisa bisa dilihat buahnya ini buahnya enggak besar ya tapi batangnya panjang cukup unik juga panjang-panjang ini bawahnya pakai loa Hai buahnya lumayan banyak nah bisa dilihat nih ini juga kita udah pernah bahas juga ya ada video sebelumnya ini buahnya di tiap cabang membawa bakal buah buahnya rame panjang temen-temen ini kapotugalo ini buahnya warnanya ungu sampai hitam nah ini kita bahas tentang buah turki yang tadi yang tadi ya ini kita contohin sama buah turki yang benar-benar kita datangin buah turki dari teman-teman yang lain nah ini agak berbeda ya teman-teman daunnya Hai nyambung turki nya seperti ini nih banyak gelop buahnya itu dari batang bawah yang pernah saya cerita datang bawah itu lebih cepat ini kalau habis hujan kayak gini temen-temen kalau hujannya bah itu hujannya baru atau berapa kali hujan itu itu biasanya bagus-fugus banget tanemannya tapi becek ya ini Negron ini sempat batah tersambung loa sempat patah kita sambung lagi Alhamdulillah bisa hidup ini bibit ya kemarin yang kita video videonya juga Alhamdulillah udah ada sebagian yang udah terjual nah ini saya di yang saya cerita nah buahnya seperti ini ini agak ungu nih ini kemarin ketika kita jadikan batang bawah nah buahnya kayak gini nih ungu tapi daunnya agak-agak lebih lancip dibandingin buahnya turki buahnya matang sempurna waktu itu kita banyak bibit yang jadikan batang bawah tuh gey buah turki sama NBG ini enggak tahu jenis apa nih lupa nih mirip sih buah sih sekilas mirip buah turki ya tapi daunnya beda agak lancip dan cukup genjah juga ini ini matang buahnya mungkin kalau teman-teman ada yang udah kesini udah pernah nyoba buahnya ini yang loa ini sebagian yang udah kita sambung udah jadi ada enggak liga nah ini yang untuk yang pres-pres cangkok ini yang baru turun cangkok ini udah udah ada sebagian yang udah tertunas bagian juga ada yang gagal juga ya temen-temen jadi nggak ada yang sempurna nah ini eh kalau pada bis video yang sebelumnya ada ya pernah saya inget teprikannya di video saya ini yang kita sambung sama loa batang bawah loa ini udah kayak gini keadaannya nih sambungan ini ada dalmat ini tadinya kecil ini udah mulai tumbuh gede ini ada juga yang gagal Bromo Violet waktu itu kan tindukannya mau mati kita backup ini ada juga jenis yang dari Malaysia masalah Malaysia apa-apa gitu temen bahwa waktu itu ini big purple gua sih sekilas mirip dengan BG keluarga BG ya tapi katanya agak gede kemarin sih pas berbuah itu mesin hujan kalau disini buah-buah ini mesin hujan biasanya akan busuk ini kesama nih Bromo juga kita kemarin nyambung Saat Bromo ada beberapa dalmatih namati cuman jadi satu ini gagal nanti gagal kita tinggal sambung lagi ini batang batang loa karena kalau enggak di itu batang loa bisanya lebih lebat ya Hai ini juga ada Pak namanya nih MDG magdeguero nah buahnya busuk nih nih kau mesin hujan kayak gini nih entan sekali kena jamur buahnya buah-buah merah ini nah ini kayak gini ya teman-teman keadaannya ini kita mau salur nanti kalau ada rezeki nya kita mau ganti polybag kita ganti yang lebih kecil walaupun kayaknya sih polybagnya enggak putih-putih emat kayak gini ya atau mungkin pakai peterbek jadi bisa permanen ini loa nih loa yang kita setegak gede kayak gini nih kalau misalnya nggak di ini nanti paling kita cangkok ini bibit yang kemarin kita terduin jadi ini ada sebagian yang tersambung ada sebagian yang itu kata-kata mayoritas Green Jordan sama paper Jordan ini yang kita kemarin program kita apa ya kita nyambung ini eh ini mati nih Karimada tapi bukan ada yang kelihatan ini kemarin secangkok batangnya patah untuk berita sambung isi sudah subur-subur ya untuk batang bawahnya walaupun dia nggak jadi paling nanti kita angkat itunya atau tunasnya kali udah ketahuan nggak jadi kita gedein aja ini bisa dicangkok lagi ini ada yang cangkokkan juga berakar yang juga ada yang mati ini sanggokkan teman-teman cengkokkan disini banyak yang pada mati nggak tahu penyebabnya apa ini benar-benar ini alhamdulillah nih pada banyak nih pada banyak ini ada iklan lagi nih ada pesawat ini masih banyak ya ke bandara kecil disini ada bandara kecil ada beberapa juga nanti eh mungkin bisa ini ya ada yang udah berakar kita akan coba cangkok kalau nanti kendalanya kalau pengiriman untuk luar Jawa itu agak susah ya karena sekarang ya terkebijakan paling sekitaran biarlah ke dalam kota aja oke itu aja dari saya teman-teman mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi anda mentin insya Allah bisa selain hobi bisa juga untuk pakai pressing atau ini ya bikin ketenangan nah juga bisa ini juga bisa jadiin satu ini ya pemasukan atau usaha sampingan jadi insya Allah bisa bermanfaat buat kehidupan kita baik dari segi ininya segi manfaat daunnya buahnya ataupun dari penjualan bibitnya jadi insya Allah semuanya bisa bermanfaat Oke tetap terus semangat untuk menanam dan menghijaukan bumi ya ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati